Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mas Wibi Di playlistnya tentang opini Jadi aku beropini apapun yang aku inginkan Terkait kemasalahan-permasalahan Yang memang perlu aku komentari Karena jika aku tidak berkomentar Rasanya kurang lengkap Dan rasanya aku kurang memperhatikan Mengperhatikan lingkungan yang ada di sekitar Apalagi negara Republik Indonesia ini Baik, yang pertama soal Bipang Yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Menurut aku pribadi Janganlah beliau melakukan sebuah lontaran kalimat Dimana banyak sekali penduduk muslimnya Sedangkan Bipang itu kan babi ya Jadi makan kayak makanan babi itu lah Kalian mungkin bisa searching aja di Google Dan masih banyak sampai sekarang Yang mempertanyakan dan akhirnya menjadi viral Kenapa Presiden Joko Widodo Itu sampai mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu Tahu aja bahwa penduduk di Indonesia itu Banyak sekali yang beragama Islam Atau muslimin, muslimah Apalagi itu dilontarkan di bulan Ramadan Nah, menurut aku pribadi Ini salah ya pengucapannya Tapi sebenarnya bisa disalahkan dua sih Menurut aku pribadi ya Bisa disalahkan Joko Widodo-nya Juga bisa disalahkan para staff-nya Karena bisa jadi, boleh jadi Staff Presiden itu yang menuliskan Sehingga dibacakan oleh Joko Widodo Bisa jadi Joko Widodo itu tidak mengecek terlebih dahulu Apa itu Bipang Sampai dia mempromosikannya Nah, jadi ada dua kesalahan sih Si staff-nya Si penyebar video-nya itu Ya, otomatis Sekretaryatannya itu ya Kemudian Joko Widodo-nya sendiri Ya, jadi tiga lah pokoknya Nah, menurutku ini Lost management ya Masa kalah dengan Sebuah organisasi BUMN Badan usaha milik negara Yang aku kenal betul Itu karena itu dari teman-temanku Karena temanku itu Dalam satu organisasi BUMN Cuma high skill-nya luar biasa Profesionalitasnya pada saat Di bidang PR Atau public relation Itu sangat berhati-hati Betul ketika Top management-nya itu menyampaikan Sebuah kalimat Atau beberapa kalimat Atau pidato Ke pihak umum Ketika dirilis Itu mereka sangat hati-hati Begitu Nah, masa sih sekelas Sekretariat Presiden Sampai Presidennya sendiri Sampai melontarkan kalimat-kalimat Seperti BIPANG tersebut Nah Akhirnya kan Dalam waktu beberapa Beberapa menit Atau beberapa jam Akhirnya diklarifikasi Akhirnya bukan BIPANG Tapi JIPANG Kalau misalnya Jadi kayak yang pakanan halal Itulah Khas Apa aku gak tahu Bisa di searching Di Google aja Nah, menurutku ini Karena udah jadi viral Maka Sangat Sangat Malu aja Gitu Sangat malu Dan aku harapkan Di kemudian hari Jangan sampai Terulang lagi Seperti ini Apalagi Kejadiannya itu Di bulan Ramadan Dimana orang Khushu-khushunya beribadah Menjelang Idul Fitri Menjelang Udah selesai Bulan Ramadan Malah Top managementnya Pemerintah Ngomong seperti itu Wah Ini kan Agak Susah Dan Ya sangat disayangkan Aja Itu Soal BIPANG Kemudian Aku juga Menyoroti Karena aku baca Baca berita ya Di Twitter Karena di Twitter itu Kan ada akun-akun CNN Indonesia Kemudian Detik Kemudian ada juga Metro TV Kemudian ada juga Liputan 6 Aku juga baca-baca Sekilas lah Karena aku juga Sangat hobi juga Baca-baca artikel Seperti itu Ada juga Isu yang kedua ini adalah Covid ya Covid Jadi orang-orang itu Pengen Mudik Tapi Varian-varian baru Dari penyakit pandemi Covid-19 ini Sangat Banyak Permunculan Nah Ini menurutku Kalau aku Mengambil sikap adalah Nah Ini Bagus aja Untuk pemerintah Karena pemerintah itu Udah Udah punya tim kan Udah punya tim Menteri kesehatan Kemudian beberapa Makan peneliti Bahwa ini memang Sangat riskan Kalau Kalau pemerintah Membolehkan Mudik Akan tercipta Gelombang-gelombang baru Yaitu Banyak yang terjangkit Penyakit Covid-19 Apalagi Di India itu Sudah Begitu banyak Korbannya Karena Di sana Banyak yang beragama Hindu Otomatis Kalau yang meninggal Otomatis dibakar Nah Itu adalah Proses kremasi Nah Untuk Yang ini Kasus yang kedua ini Aku lebih Lebih Suka Mengikuti Anjuran dari pemerintah Karena Ketika mudik Di jalan itu Banyak motor Dan banyak mobil Banyak orang Selurang-selurang Dari kota A Ke kota B Dari daerah A Ke daerah B Itu sangat rawan sekali Karena Kontak erat Antara manusia Dengan yang lainnya Itu sangat Tidak bisa dipisahkan Dengan psikodistensi Aku aja Untuk Ketika dikasih kedua ini Untuk covid-19 ini Aku aja Mulai tahun 2019 2020 Sampai 2021 Aku tidak bisa mudik Memang sih Aku pernah mudik Itu 6 bulan yang lalu 7 bulan yang lalu Tapi itu pun Bukan bertepatan Dengan menjelang Hari Raya Ibu Fitri 14 4 1 Sejeri ya Menurutku Tidak masalah sih Ketika Kita tidak mudik Itu tidak masalah Toh Kita masih Bisa menggunakan Whatsapp Video call Untuk Berteguh sapa Kepada Kawan-kawan kita Kepada handai taulan kita Kepada keluarga kita Jadi Tidak masalah Nanti bisa diganti Nanti bisa diganti lah Di pasca Pasca lebaran Kita bisa mengambil block lift Bagi yang pekerja profesional Dan memiliki catah cuti Ya pakai aja Block lift aja Yaitu bisa 9 hari langsung cuti Langsung dihabiskan Untuk bertemu dengan keluarga Tidak masalah Lagipula Setelah lebaran Harga pesawat Harga kapal Juga lebih murah Begitu Itu Isu kedua ya Tentang Dilarang Mudik Kemudian Yang ketiga ini Kemarin aku baru saja Mendengarkan Berita Duka Ulama Tengkuzul Karnain Beliau meninggal Karena positif Covid-19 Nah ini ada Kaitannya Dengan Rentetan Banyak ulama Yang meninggal Sebenarnya Tidak hanya ulama Dokter juga Banyak yang meninggal Karena Covid Begitu juga Dengan perawat Begitu juga Dengan Yang Memiliki Imun Imun yang rendah Imun yang Kurang Menglawan Pandemi Covid-19 Cuma Aku mau fokuskan Di ulama Kenapa Kalau ulama Itu meninggal Secara Otomatis Kita-kita ini Sebagai orang awam Itu pasti Ingin Mendengarkan Cerama-cerama Atau Ceraman rohani Terutama Yang agama Islam Kalau ulama Meninggal Otomatis Ilmu-ilmu Ilmu-ilmu Agama Itu Tidak ada lagi Meneruskan Ya Ada sih Yang meneruskan Ya paling Anak muridnya Atau penerusnya Yang Yang getol Sekali Yang kegeh Untuk berdakwah Begitu Nah Untuk di Indonesia Sendiri Aku belum tahu Ya presentase Orang yang berdakwah Berdakwah Agama Islam Itu seperti apa Karena orang yang berdakwah Itu Indikatornya banyak Aku pun bisa dikatakan Berdakwah Ketika Aku menyampaikan Kandungan-kandungan Al-Quran Maupun Petua-petua Baginda Rasulullah S.A.W Itu bisa disebut Berdakwah juga Walaupun aku pakai kaos Tapi tidak pakai peci Menurutku Semua orang itu Bisa berdakwah Nah untuk menikapi Bukan kasus Isu yang ketiga Banyak ulama yang meninggal ini Menurutku pribadi Untuk menolong agama Allah Itu Memang perlu Effort Memang perlu Usaha yang sangat keras Dan itu Tidak hanya tugas ulama Sebenarnya Tapi bisa Dilakukan oleh Siapapun Bahkan aku bisa Kemudian Pebisnis Sukses juga bisa Berdakwah Dengan uangnya Dia membantu Pembangunan masjid Membantu Penyebaran Mus'ah Al-Quran Di kota-kota Atau di daerah-daerah Terpencil Yang memang Terbatas Al-Quran-nya Maupun sholah Atau masjid Yang ada di sana Nah Itu yang sangat penting Jadi Semua orang Kita menikapi Banyak ulama yang meninggal Kita Bisa menjadi Anggil bagian Untuk menolong Agama Allah Menolong Agama Islam ini Dan Allah juga Memberikan informasi Lewat Lewat Al-Quran Yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah S.A.W Barang siapa yang menolong Agama Allah Maka Allah akan Menolong dia Jadi Bentuk Ketolongan itu Macam Banyak sekali Macamnya Ada yang diberi Allah Rejeki yang banyak Sehingga dia bisa Beri sobat Kof banyak Dan memberikan Rejeki tersebut Kepada teman-teman yang Membutuhkan Ada juga Yang diberikan kesehatan Sehingga dia itu bisa produktif Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Dan membantu banyak orang Nah Itu adalah cara kita Untuk berdakwa Menurutku itu dulu ya Isu yang pertama Isu pertama itu yang tadi itu Yang mungkin kalian bisa classback Kemudian isu kedua sampai isu ketiga Jadi hari ini aku mau menyampaikan Tiga isu aja Jadi itulah opiniku pada hari ini Pada tanggal 11 Mei 2021 See you next time Terima kasih atas tontonannya Jangan lupa support dengan like Share channel ini Share Apa namanya Konten ini Kemudian jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Jadi ketika aku kirim video Nanti akan muncul diberantakan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton